Intro Inilah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW Ketika para sahabat itu mendapatkan masalah Mendapatkan problem Mereka langsung datang ke Rasulullah untuk bertanya Meminta fatwa, meminta penjelasan Nah itu seharusnya ada masyarakat yang tumbuh baik itu seperti itu Masyarakat yang tumbuh baik, masyarakat yang sudah mulai berkembang Itu mereka akan merujukkan atau mengembalikan seluruh permasalahan mereka kepada ahlinya Dan ahlinya disini adalah para ulama Ketika itu Rasulullah SAW tentunya Karena beliau adalah seorang Rasul Dan juga yang menyampaikan risalah dari Allah SWT Maka dikembalikan, dirujukkan kepada Rasulullah SAW Maka Abu Sa'alaba Al-Khushani ini dapat kasus Dapat kasus yang dia masih belum tahu Bagaimana menjawabnya, bagaimana cara menangani kasus tersebut Maka beliau pun bertanya Inna biardi qawmi ahlil kitab Ya Rasulullah kami Itu Karena dulu terjadi banyak futuhat Futuhat itu kadang keperangan Disambung itu perdagangan Orang Quraish itu Artu khusbah Artu jadbah Jadbah itu kering Gak ada Apa namanya Tumbuhan Makanya mereka Mengandalkan kehidupan mereka Dari perdagangan Kali ini digambarkan oleh Allah SWT Dalam surah Quraish Ri'ila fi Quraish Ila fihim Rihla tashita'i wassaif Itu perdagangan yang terjadi ketika itu Sampai ke Syam Sampai ke Yaman Untuk memenuhi kebutuhan mereka Maka dari rangsafar itu Kadang mereka Sampai di Syam Jadi untuk Ima untuk futuhat Ima untuk perdagangan Mereka Sampai ke sana Dimaksud Arti qawmi ahlil kitab ini Adalah Syam Sebagian Apa namanya Ulama menyampaikan Itu adalah di Syam Karena disana banyak orang nasarani Dan pusat Pusat nasarani ketika itu Ada dua Bizantium sama Konstantinopel Maka Salah satunya Pusat itu Pusat Imperium Romawi Ketika itu Yang besar adalah di Syam Ketika itu Damaskus Damaskus ketika itu Termasuk yang berbesar Dan itu ditaklukkan Di masa Umar Qusatot R.A Jadi dua Imperium besar itu Jatuh Runtuh Di zamannya Umar Qusatot Persia dan Romawi Persia itu Di zaman beliau juga Romawi juga di zaman Umar Qusatot Baik Inna Biartikel Milih ahli kitab Afanakulu Fi'aniyatihim Apakah Boleh Kami Makan dari Bejana-bejana mereka Jadi ada wadah-wadahnya Milik mereka Kadang Apa namanya Mungkin di Semanggak ke Jadi tamu Atau seperti apa Ketika itu Tak lama ada Warung Warung ada Apa Ininya Atau mungkin Minjem Seperti ada Bejana-bejana Yang miliknya Alun Kita boleh gak Digunakan untuk Makan Janganlah kalian Makan Darinya Kecuali Kalian Tidak Mendapatkan Selain Bejana-bejana Tersebut Kalau gak Oleh Boleh Jadi Babnya Darurah Cucilah Dulu Kalau Uman udah gak ada Kepeksa Harus Cucilah dulu Dan Makanlah Dari Bejana Tersebut Kita sebutkan Kemarin Abu Sa'laba'al Khushani Ini adalah Nisbah Kepada Khushani Dulu Namir Dari Kobilah Fudu'ah Jadi Ini Nisbah Kepada Nama Seseorang Abu Sa'laba'al Khushani Dan Sebagian Ulama' Berselisih Mereka Berselisih Siapa Namanya Ada Yang Menyebutnya Namanya Jursum Ada Yang Namanya Apa Namanya Banyak Ada Namanya Ridwan Dan Beliau Adalah Seorang Yang Apa Namanya Berselisih Yang Yang Masih Masih Masya Lebih Masyur Dengan Kunyah Lebih Masyur Dengan Kunyah Jadi Disini Orang disini Lata Masyur Dengan Kunyah Daripada Namanya Sendiri Jadi saya jarang Tahu nama orangnya aslinya Yang tahu nama kunyahnya Pak Sopo, Pak Sopo Sama Kalau Pak Nova lebih masyur Nama aslinya Saya maksudnya kalau disini gak ngerti Kalau sebagian lebih masyur Nama kunyahnya Kemudian Hadis ini Apa namanya Mengandung beberapa faedah Yang pertama adalah Hadis ini dalil Kuasanya para sahabat itu sangat Sangat antusias sekali Untuk bertanya Tentang masalah agama Masalah yang khususnya Terkait dengan Wakil, wakil itu terkait Dengan realita yang mereka hadapi Jadi ini hadap untuk bertanya itu Kita nanya hal-hal yang sudah ada Jangan nanya hal yang gak ada Jadi banyak orang Ini gimana Dan itu dulu terjadi Di kalangan fukoha Sampai para Ahli fikih itu Buat Namanya Masail iftirodiyah Masail iftirodiyah Apa itu arti Masail iftirodiyah Masail iftirodiyah Itu masalah-masalah Yang diperkirakan Diperkirakan Contohnya seperti apa Jadi dulu Ahli fikih itu sampai Buat masalah seperti ini Kalau seandainya Nanti ada orang mandi Kemudian keluar mani Mani itu jalan Masuk ke Apa namanya Farjinya mar'ah Kemudian hamil Anak ini gimana statusnya Sampai seperti itu Padahal urung pelakon Jadi banyak masalah-masalah Yang tidak terjadi itu Di reka-reka Misalkan Allah Azzawajal berfirman Ya ihaladzina amanula Tas'alu'an asya'a Itub dalakum tasokum Orang yang beriman Janganlah kalian Bertanya Tentang hal-hal yang Kalau itu muncul Akan menyusahkan kalian Maka Hal-hal yang ditanyakan Itu hal-hal yang sudah wakil Sudah terjadi Sudah ada realitanya Dan lebih baik Yang memang Yang memang orang itu Sangat Banyak Terjatuh dalam realitas tersebut Maka ini para sahabat Langsung safar Kesana Dia dapet Kasus tersebut Maka dia tanya Kepada Rasulullah Ini yang pertama Kedua tadi Firs Kesungguhan mereka Untuk bertanya Pertanyaan-pertanyaan Hadis-hadis Rasulullah Kebanyakan itu Dari pertanyaan sahabat Datang kepada Rasulullah Tanya tentang ini Datang kepada Rasulullah Tanya tentang ini Tentang masalah ini Kemudian Sampailah hadis Keluara hadis Turunlah wahyu Ini semuanya adalah Awalnya adalah pertanyaan Maka kalau orang belajar Itu kalau pasif Tidak jadi Orang belajar Memang pasif Ini tidak akan hidup Makanya untuk Ngetes ini Jawa ilmi Jawa ilmi itu apa Ilmiah itu ada Maka dengan pertanyaan Makanya besok Ahad pagi Yang Yang edisi besok ini Khusus pertanyaan Kita mau Rangsang Rangsang Masyarakat Untuk Apa namanya Punya Keingin tahuan Yang tinggi Itu nanti Masalah fikir Masalah kauhid Masalah apa Nanti Apa namanya Bisa Ditanyakan Seperti itu Ini Berkait dengan Faedah pertama Dari hadis tersebut Jadi para sahabat Sangat Antusias Seluar biasa Sampai ditanya Pada Ibn Abbas Dari mana Kamu dapat ilmu Ini Ilmu kok Orang apa Sahabat Tunggu Ibn Abbas itu Usianya Masih muda Jadi Umurnya itu Masih Ketemu Rasulullah Paling berapa Tahun Tapi Ngungkuli ilmu Ngungkuli sahabat Bahkan Pernah Ibn Abbas itu Didudukkan Di majelisnya Ahlu Badr Majelisnya Suyuh Sekitar 300 orang Itu Para veteran-veteran Yang Kibaru sahabat Yang ikut Peran Badr Ada yang Kibaru sahabat Itu dikumpulkan Oleh Umar Gikhotop Yang biasanya Umar itu Beliau Istisya Istisya Itu Beliau Minta pendapat Mereka Tentang beberapa Masalah Dan ini Adab yang Sangat baik Munal Dan ini Perlu dihidupkan Kalau Bisa Antara Asatid Itu duduk Ada Munadara Ada Membahas Satu masalah Ini Adab yang Jadi majelis Khusus Ini juga Isyarat Bahasanya dalam Belajar pun ada Majelis Khusus Khusus itu Bukan Orang oleh Ewang Sinahu Atau Membatasi Atau Eksklusif Bukan Tapi Mendudukkan Orang sesuai Dengan Kemampuannya Mamanya Antum Sekarang Ngaji Disini Itu Menyambung Tapi Kalau Seandainya Orang Tau Ngaji Duduk Kadang Bingung Ini Apa Belum lagi Nanti Kalau orang Duduk Di Majelis Majelis Riwayah Majelis Riwayah Itu Membahas Nama Orang Terus Ini Riwayat Ini 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 Saya Orang Mudung Itu Duduk Gak Nyambung Sama Sekali Gak Mudung Ada Majelis Khusus Bahas Masalah Luh Jadi Kalau Orang Gak Ngerti Makanya Ini Ilmu Khususus Buktinya Apa Di Surah Al-Kahfi Ada Satu Fa'idah Luar Biasa Sekali Allah Menyebutkan Tentang Kisah Bertemunya Khidir Dengan Nabi Musa Di awal Kisah Nabi Musa Ditemani Oleh Seseorang Ada Yang Ngatakan Yusa Ibnunun Yusa Ibnunun Itu Seorang Nabi Dalam Satu Riwayat Kemudian Cerita Ketika Sudah Sampai Di Kisah Dia Berjalan Bersama Khidir Itu Gak Disebutkan Tadi Yang Temen Nabi Musa Dua Padahal Sebelumnya Ada Temennya Nabi Musa Harusnya Yang Gak Boleh Diberikan Pada Semua Orang Kembali Ke Tadi Jadi Ibn Umar Menyertakan Majelis Khusus Majelis Khususnya Majelis Suyuh Yang Disertakan Siapa Oleh Umar Abdullah Bin Abbas Anak Kecil Anak Kecil Orang Lihat Siapa Jadi Sampai Ketika Beliau Duduk Di Majelis Itu Orang Orang Itu Meramehkan Meramehkan Ibn Abbas Sampai Akhirnya Dipaparkanlah Pertanyaan Tentang Tafsir Surah Tafsir Surah Apa An-Nasr Iza An-Nasr Wallah 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 Ibn Umar Nanyakan Ini Tafsirannya Apa Ditanyakan Bada Para Sahabat Akhirnya Para Sahabat Jawab Ada Mata Oh Ini Menunjukkan Kemenangan Islam Ini Menunjukkan Semacam Macam Tafsirannya Baru Ketika Sudah Pada Jawab Semua Ibn Umar Kemudian Umar Ibn Khattab R.A. Mempersilahkan Ibn Abbas Untuk Menjawab Apa Yang Disampaikan Al-Ibn Abbas Ibn Abbas Hadis Surah Surat Surat Ini Menunjukkan Dekatnya Wafat Rasul Dium Jadi Jawaban Ibn Abbas Ini Tidak ada Yang Jawab Sekian Banyak Suyuk Itu Jawabannya Itu Tidak 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 Ibn Abbas Apa Namanya Ya Gini Aku Mentafsirinya Juga Sama Seperti Itu Ini Juga Metodologi Untuk Chef Itu Seorang Mudaris Itu Nanya Jadi Cara Mengajarkan Gimana Ditanyakan Ketika Jawab Seperti Itu Tadi Pak Guru Juga Ngomongnya Sama Ustadz Tadi Seperti Itu Dia Angkat Sebagai Anak Yang Kecil Anak Kecil Ketika Dia Jawab Ustadz Secara Makna Wiyah Itu Motivasinya Ini Tariqah Dalam Khusul Al-Ilam Makanya Dulu Ahkam Syar'iyah Itu Dinah Kebanyakan Itu Dari Soal Soal Itu Kapan Terjadi Nawazil Nawazil Itu Kasus 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 Dalam Lapangan Sehingga Kasus Itu Menyebabkan Pertanyaan Ini Apa Jawabannya Apa Sebenarnya Apa Makanya Dulu Ayat Ayat Turun Itu Sesuai Dengan Apa Sesuai dengan Realita Dan Keadaan Yang Terjadi Ada Apa Ayat Ini Turun Ada Satu Kayak Tayamum Contohnya Tayamum Ini Awal Turun Ini Tak Ceritakan Kisahnya Menarik Sekali Tayamum Kalau Tidak Berkebratan Saya akan Bacakan Hadis Biar Jadi Faedah Tidak Bacakan Hadis Panjang Menarik Di Tayamum Ini Asbab Burudnya Asbab Sebab Sebab Hukum Tayamum Ini Ada Itu Sebabnya Ada Hadis Panjang Sekali Dalam Suai Bukhari Hadisnya Sebentar Nah Jadi Kita Bacakan Hadisnya Ini Ada Dalam Suai Bukhari Dan Muslim Dari Aisyah R. Dari Aisyah Dia Berkata Suatu Ketika Kami Keluar Bersama Rasulullah Untuk Safar Rasulullah Itu Kalau Safar Istri Seribyo Diundi Istrinya Ada Sembilan 12 Ketika Dikocok Keluar Aisyah Berarti Safar Sama Aisyah Keluar Lagi Hafso Sama Hafso Masih Jitok Masih Jitok Masih Malah Orang Dijak Bareng Wah Aku Budok Ini dulu Seperti itu Rasulullah Sallam Jadi Khusus Nama Rasulullah Kami Keluar Bersama Rasulullah Sallam Untuk Dalam Suatu Safar Fibadi Asfari Hatta Iza Kana Bil Baidah Sampai Ketika Sampai Pada Baidah Itu Artinya Padang Luas Padang Yang Luas Banyak Disebutkan Dalam Hadis Salah Satunya Tentang Pembenaman Pasukan Yang Dibenamkan Ada yang Ngatakan Sudah Terjadi Ada yang Kata Ciri Ciri Sebelum Al-Mahdi Keluar Ya Ya Su Apa Namanya Al-Jaisu Ya Su Al-Jaisu Al-Ka'bah Ada Pasukan Yang Akan Menyerang Ka'bah Nabi Ketika Kami Mereka Sudah Sampai Di Tempat Yang Luas Yang Lapangan Seperti Padang Padang Pasir Itu Yang Luas Dibenamkan Dari Awal Sop Itu Sampai Akhir Itu Ditinggelam Maka Aisyah Tanya Ka'if Yuhsafu Ka'if Khusif Bi Awal Him Akhir Him Wa Fihim Salah Loh Apa Namanya Gimana Ditinggelamkan Padahal Bisa Jadi Gak Semua Orang Disitu Niatnya Mau Merangi Kata Rasulullah Khusif Bi Awal Him Wa Akhir Him Summa Yuhsaruna Ala Niat Mereka Akan Dibenamkan Seluruhnya Kemudian Mereka Akan Dibangkirkan Sesuai Dengan Niat Niatnya Masing-masing Ini Tentang Niat Baidah Ini Maksudnya Disini Tempat Yang Lapang Nah Ingkoto'a Agdun Ingkoto'a Itu artinya Putus Putus Apanya Agdun Agdun Itu artinya Ikatan Maksudnya Ikatan Disini Apa Kalung Kalungnya Aisyah Itu putus Kalung Yang biasanya Ada Ada Perlian Ini putus Jatuh Maka Rasulullah S.A.W. pun Berhenti Untuk Nyari Kalung Temuk Dan Orang-orang Pun Mau gak Mau kan Rasulullah Berhenti Ada Berhenti Semua Jadi Berhenti Gara-gara Kalung Yang Aisyah Tadi Putus Ini Luar biasa Sekali Mengajarkan Banyak Al Padahal Mereka Itu Berhenti Ketika Itu Tidak Dekat Dengan Mata Air Kebiasaan Orang Orang Badui Atau Orang Arat Ketika Safar Mereka Akan Berhenti Di Tempat Yang Disitu Dekat Dengan Mata Air Supaya Gampang Kalau Mau Minum Macem-macem Kebutuhan Gampang Dekat Sama Air Nah Ini Berhenti Tidak Dengan Mata Air Sedangkan Air Mereka Juga Habis Jadi Para Sahabat Tidak Punya Air Juga Tidak Berhenti Didekat Mata Tersiksanya Seperti Apa Kalau Tidak Ada Air Apalagi Disafar Di rumah Tidak Ada Air Repot Apalagi Ini Safar Tidak Ada Air Dalam Dalam Keadaan Capek Kelallah Fahad Tanas Ila Abibagrin R. Maka Disitu Orang-orang Pada datang ke Apubakar Kenapa Datang ke Apubakar Kenapa Tujuannya Datang ke Apubakar Untuk Ngadu Urusannya Kaitannya Kalungnya Aisyah Sedangkan Aisyah Itu Putrinya Apubakar Asyid Dan Tidak Mungkin Mereka Datang ke Rasulullah Langsung Tidak Mungkin Tidak Adab Jadi Mereka Tidak Enak Kalau Langsung Ke Rasulullah Tidak Datang Ke Apubakar Apa Itu Mereka Ngatakan Alat Ramas Sanat Aisyah Kamu Tidak Gimana Aisyah Gara 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 Aisyah Bukannya Benci Sama Aisyah Bukan Siah Langsung Digoreng Lihatnya Aisyah Banyak Orang Itu Kalau Siah Tapi Kalau Dari Kacamat Ahlu Bukan Masalah Itu Ini Masalah Yang Makul Kan Satu Hal Yang Makul Rasulullah Tidak Ternak Larang Sahabat Untuk Tadakhul Tadakhul Itu Ngasih Usul Ngasih Apa Sampai Ketika Dalam Masalah Tangkeh Penyerbukan Itu Sampai Ngatakan Kalian Lebih Ngerti Urusan Dunia Kalian Nah Ini Dalam Masalah Ini Itu Sebenarnya Urusan Yang Makul Sampai Di Perang Badar Perang Badar Rasulullah Minta Pendapat Buat Muaskar Buat Muaskar Camp Dimana Itu Menurut Pendapatnya Sahabat Yang Dekat Dengan Sumber Mata Air Rasulullah Disini Rasulullah Nurut Kalau Ranahnya Strategi Ranahnya Hal Yang Makul Itu Enggak Tapi Kalau Ranahnya Wahyu Enggak Boleh Masuk Masuk Disitu Kalau Ranahnya Sudah Sudah Ketok Palu Ini Dari Allah Maka Enggak Boleh Masuk Makanya Dateng Abubakar Coba Kamu Ngomong Dateng Rasulullah Aisyah Udahlah Ditinggal Kita Berhenti Di tempat Yang Lebih Strategis Habis itu Abubakar Habis itu Ditekoli Wengaka Fajah Abubakar Wannabi Sallallahu Assalam Ala Fakhiri Aisyah Ini Cerita Abubakar Datangi Saya Datangi Rasulullah Sedangkan Datangi Saya Pas Rasulullah Lagi Tiduran Di Di Pahaku Lagi Tiduran Rasulullah Sudah Tertidur Bayangkan Fah Atabani Ketika itu Abubakar Ataba Ataba Itu Ngomong Senggak Bahasa Bahasa Sampai Disini Disebutkan Aisyah Wah 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 Bahkan Ngomong Banyak Nani Lahi Banyak Nani Wah Jala Yata'an Nubiyah Dikhasiran Bahkan Dia Yata'an Yata'an Itu Wah Nusuk Tuan Itu nusuk Tapi Pakai Ini Tangan Khasirah Khasirah Itu Sebelah Sini Jadi Dikelitikin Sama Pakai Dikituin Dan Dia Ngatakan Aku Nggak Gerak Sama Sekali Karena Rasulullah Diam Aisyah Dikelitikin Diam Nggak Gerak Sama Sekali Karena Rasulullah Lagi Dibang Beliau Tertidur Rasulullah Sampai Pagi Itu Sampai Pagi Beliau Tertidur Sampai Seluruhnya Bermalam Sedangkan Tidak Ada Air Maka Allah Menurunkan Ayat Ayat Sampai Kita Selahkan Dulu Usaid bin Hudir Usaid bin Hudir Nanya Nanya Ke Siapa Ka Aisyah Rasulullah Ta'ala Apa itu Barakah Pertama Kalian Menghampiri Rumah Kalian Keluarga Abu Bakar Apa Kualat Ba'asna Al-Ba'ir Kami Suruh Ba'ir Ba'ir Unta Unta Tadi Bangun Maksudnya Mau Melakukan Perjalanan Lagi Merus Al-Ba'ir Ba'ir Tadi Naik Tunt Yang Tak Naik Kami Dapatkan Apa Al-Aqda Kalung Yang Tadi Tahu Di Bawah Ba'ir Barakah Barakah Ini Bisa Paham Bukan Barakah Kalung Ketemu Bukan Tapi Karena Sebab Kalung Tersebut Turun Ayat Jadi Barakah Itu Karena Sebab Kalung Aisyah Hilang Itu Turun Ayat Jadi Terhenti Disitu Turun Ayat Jadi Dulu Para Saba Ketika Apa Namanya Dapatkan Ayat Itu Seneng Sekali Apalagi Ayat Itu Berkaitan Langsung Sama Sama Kejadian Yang Dialami Sendiri Oleh Ibunda Aisyah Jadi Kalau Ngelang Takdir Takfir Allah S.W.T Cuma Kita Harus Faham Beberapa Fa'idah Dari Hadis Ini Terlepas Dari Hadis Tadi Yang Aniah Tadi Karena Ini Fa'idah Pertama Fa'idah Pertama Dari Hadis Ini Adalah Bagaimana Sahabat Rituan Allah Itu Diperbolehkan Masuk Dalam Urusan Urusan Yang Teknis Strategis Jadi Ini Bukan Berarti Benci Sama Aisyah Bukan Berarti Benci Sama Rasulullah Atau Abu Bagar Bukan Tapi Karena Lebih Karena Strategis Ini Kok Berhenti Di Sini Sedangkan Tidak Ada Air Lebih Ke Masalah Kemudian Kedua Adab Mereka Ini Kalau Orang Biasa Demol Orang Biasa Mesti Tapi Para Sahabat Taat Seluruhnya Ketika Itu Memang Sudah Dan Dia Tidak Mau Menyakiti Rasulullah Tidak Mau Misalnya Menyinggung Rasulullah Ini Adabnya Para Sahabat Tidak Tidak Mau Nyinggung Mereka Bisa Aja Duduk Rasulullah Laku Orang Banyu Bisa Wai Tapi Kenapa Tidak Ngomong Rasulullah Ngomong Tidak Langsung Ke Apu Pakai Karena Apakah Memang Menjaga Adab Mereka Bersama Rasulullah Tidak Jangan Sampai Mereka Su'ul Adab Ketiga Faedahnya Bagaimana Seorang Bapak Peran Beliau Tetap Bidik Anaknya Ngingatkan Anaknya Meskipun Sudah Meningkah Nah Ini Abu Bakar Sering Sekali Seperti itu Bahkan Ada Hadis Lain Kita Nyambung Lagi Nanti Kita Nyambung Ke Hadis Yang Lain Tapi Tidak Saya Sambung Terkait Sama Ketika Dulu Abu Bakar Ashtiq Rendah Tanu Mendapati Aisyah Itu Ada Masalah Sampai Dikabarkan Mau Menceraikan Dulu Sampai Abu Bakar Dateng Langsung Dicekik Aisyah Sampai Nesunnya Itu Kenapa Itu Isyarat Basanya Orang tua Orang tua Dalam hal Ini Itu Siapa Abu Bakar Orang tuanya Yang Perempuan Itu Enggak Boleh Dia Memihak Anaknya Ketika Ada Masalah Terus Subjektif Subjektif Itu Masalah Wadul Bapak Bapak Anak Keluarganya Ribut Jadi Harusnya Dilihat Masalah Itu Secara Utam Apalagi Kalau Masalahnya Bukan Yang Terkait Yang Salah Itu Adalah Anak Yang Maka Cara Ingkot Campur Dalam Urusannya Rumah Tangga Anak Itu Dengan Cara Yang Baik Kemudian Selanjutnya Faedah Dari Hadis Ini Adalah Tadi Hukum Itu Akan Terus Ada Berkaitan Dengan Wakia Wakia Itu Adalah Realita Yang Ada Kejadian Kejadian Yang Terjadi Baik Faedah Pertama Dari Hadis Tadi Ini Kembali Lagi Ke Hadis Ania Hadis Bejana Buasanya Di hadis Bejana Faita Pertama Adalah Hir Hir Sahabat Antusiasma Sahabat Untuk Bertanya Masalah Masalah Agama Mereka Makanya Kita Kalau Mau Dapat Ilmu Banyak Harus Punya Antusiasma Ilmu Itu Harus Dirangsang Jadi Gak Hanya Cuma Pasif Tapi Harus Aktif Kalau Udah Aktif Insya Allah Nanti Hidup Majelis Itu Hidup Tapi Pasif Itu Ngajini Wong Tua Gak Salah Bagus Tapi Orang Tua Ngajini Ada Tingkatannya Maka Rasulullah Sosom Ngatakan Kun Aliman Jadilah Orang Alim Orang Alim Tingkatannya Paling Tinggi Dan Gak Semua Orang Mampu Untuk Jadi Seperti Itu Makanya Ditatakan Paling Duhur Aliman Karena Orang Alim Itu Harus Tinggal Ke kerja Tinggal Ke dagang Kadang Dia harus Tafar Totalitas Disitu Ngapal Siang Malam Kadang Sampai Lupa Punya Anak Lupa Punya Istri Kadang Seperti Itu Orang Alim Itu Waktunya Habis Untuk Ilmu Kemudian Yang kedua Yang kedua Untuk Jadi Untuk Untuk Kalau Sekarang Jenengan Bayangin Muta'alim Yang beneran Itu Lihat Hidupannya Santri Itu Muta'alim Tingkapannya Baru Muta'alim Sinaw Tenanan Nafal Quran Nafal Quran Nafal Hadis Maji Kitab Sinaw Bahasa Arab Waktunya Diatur Dari pagi Sampai Malam Tidurnya Cuma Sebentar Waktunya Habis Buat Darus Buat Ini Itu Muta'alim Jadi Kalau Kita Kira-kira Jadi Seperti Itu Nek Siap Alhamdulillah Jadi Kadang Ngaji Sebentar Kadang Berat Muta'alim Dan Itu Grade Sudah Naik Belajar Bukan Hanya Taklim Umum Sudah Nyatot Ngapal Muta'alim Tingkatannya Sudah Muta'alim Aw Samian Aw Mustami'an Mustami'an Itu Dengerin Mustami'an Dengerin Jadi Jipeng Jipeng Itu ada Jipeng Itu ada Surahnya Dan itu Bagus Cuma Kalau Bisa Jangan Jipeng Terus Tingkat Gede Kalau Memang Mentok Gak Bisa Gak Bapa Jipeng Dan Gak Boleh Dicela Orang Jipeng Wajib 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 Modal Modal Kupeng Tau Gak Boleh Dicela Ini Ada Surahnya Masih Bagus Dan Itu Masih Dalam Daerah Al-Muhib Yang Keempat Muhib Muhib Nyenengi Nyenengi Ilmu Dan Itu Bagus Nyenengi Ilmu Orang Seneng Sama Ilmu Itu Udah Modal Tersendiri Kalau Orang Udah Gak Seneng Gimana Mau Belajar Gak Bisa Saya Dulu Paling Buasa Inggris Saya Dulu SMP Kalau Pelajaran Buasa Inggris Kenapa Gak Seneng Makanya Gak Bisa Karena Gak Seneng Matematika Dulu Saya Gak Suka Sama Gurunya Karena Buala Sekali Makanya Matematika Naik Jelek Gak Bodo Gak Bisa Cuma Nilainya Gak Bagus Nilainya Gak Tinggi Gitu Paling 7 7,5 Gak 9 10 Gak Bisa Kenapa Karena Memang Gak Seneng Dulu Maka Modal Dalam Mencari Ilmu Seneng Seneng Sama Ilmu Kalau Sudah Seneng Ini Modal Paling Minim Makanya Untuk Naik Ke Samian Untuk Naik Ke Mutaliman Untuk Naik Ke Aliman Itu Harus Modalnya Dari Sini Dulu Wala Takun Kho Pisan Jangan Jadi Yang Kelima Alim Yo Wapun Muta Alim Yoga Jipeng Tok Yor 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 Seneng Kadang Saya Seneng Kepanian Banget Ngaji Aku Kepentok Harus Kerja Kepentok Harus Ini Itu Sudah Luar Suatu Saat Dia Akan Bisa Ngaji Saya Kemarin Datengi Datengi Orang Datengi Calon Walilah Dia Mau Nyari Pondok Bata Anak Orang Solo Dateng Pondok Ngobrol Pengusaha Besar Lelang Lelang Dia Usahanya Umrah Itu Setiap Tahun Bisa Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Dia Cerita Dulunya Dia Sebelum Ngaji Seperti Sekarang Itu Modalnya Seneng Jadi Seneng Tapi Sibuk Sekarang Mulai Ditinggal Anaknya Dicabut Semua Dari Sekolah Favornya Dicabut Mau Dimasukin Pesantan Sampai Keluarga Besarnya Anak Anak Sekolah Bener Bener Malah Dia Cabuti KB Sampai Dia Cerita Seperti Itu Tentang Luar Biasa Sama Keluarga Tapi Dia Sampai Ketingkat Ini Sekarang Sudah Rutin Dengerin Kajian Sudah Rutin Ngadiri Kajian Kajian Ini Ditinggal Sampai Dia Cerita Ada Salah Seorang Ustadz Kenalan Dia Dia Cerita Ada Pondok Dia Punya Pondok Fokus Gara Sering Usaha Buka Usaha Dia Datang Dia Bagaimana Saya Konsultasi Usaha Kata Katanya Bapaknya Kemarin Datang Apikin Jenengan Itu Malah Harap Usaha Usaha Saya Itu Dulu Usaha Buder Tak Tinggal Ke Harap Ngaji Malah Jenengan Jenengan Saya Malah Harap Usaha Malah Tinggal Ke Harap Usaha Jadi Seperti Itu Kalau Masalah Usaha Itu Cukup Dia Bilang Seperti Ini Cerita Sedikit Itu Awalnya Dari Cinta Dulu Kalau sudah senang itu satu saat Akan bertemu Akan bertemu Dengan Dengan Jodohnya Kita senang dulu Perkoronengko Nanti Ngajirnya Satu tahun lagi Baru bisa Yang penting senang dulu Ngapal Quran Yang penting senang Quran Kepengen ngapal Kepengen Isu Rampung Ketulung Ketulung Itu Modal luar biasa Meskipun Kepengen terus Sampai Bertahun-tahun Wujud-wujud Gak masalah Yang penting Punya rasa cinta Sudah kelima Yang paling rendah Meng seneng Waira isu Itu sudah Kata Bahasanya Imam Shafi'i Fakabir Arbaan Liwafat Sudah Suruh Nolatkan Dengan 4 kali takbir Semati Berarti Itu bahasanya Al-Imam Shafi'i Jadi ini Tentang Ilmu Pertama Jadi Ada Hirs Antusiasma Hirs itu Antusiasma Kayak Orang Kalau Beruntung Fakabir Bapak ini Bibit Luncang Harganya 400 ribu Satu kilo Panen Regone Limulasehu Terus Tikel 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 Berapa Mungkin Pertama ini Cuma Beli Kemarin Belinya Cuma 900 Kuintal Panen 10 ton Regone Limulasehu Cucuk Mesti Kepengen Meneh Kepengen lagi Itu namanya Hirs Harus itu Kepengen Nambah Padahal Tapi Kepengen Meneh Nambah Itu namanya Hirs Dan itu Harusnya Buat ilmu Maka disebutkan Rasulullah Hasad Rasulullah S.W. Mengatakan Tidak ada Hasad Tidak ada Iri Hasad itu Haram Tidak boleh Kata Rasulullah S.W. Iyakum Alhasad Fa'innal Hasad Yakul Hasanat Kama Takkulu Narul Hapam Jauhilah oleh kalian sifat hasad Karena hasad itu adalah Memakan kebaikan sebagaimana Api memakan kayu bakar Tapi dalam beberapa hal Boleh hasad itu, bahkan Baik Apa itu? Disebutkan Kecuali dua hal Pertama, rajulun atahullahu al-qur'ana Dalam rata yang lain Rajulun atahullahu al-ilmah Seseorang yang diberikan Quran atau diberikan ilmu Kemudian Dia membaca Quran itu Kita lihat itu Iri, ya Allah, aku kepingin Boleh gak? Boleh, bahkan baik Janganan kau lihat orang ngaji Ada anak kok kecil Ngaji ini, ya Allah Itu bagus Kalau kita punya seperti itu Hasad boleh, iri boleh dalam hal ini Kedua rajulun atahullahu malan Fasalatahu fihalakatihi alal haqdi Kemudian dia gunakan Harta tersebut untuk Dalam langkah kebenaran Infak ini, kalau ada infak Kalau ada infak, kalau ada infak Kalau ada infak ini lagi Waduh, aku milik Kapan aku bisa? Kapan aku bisa? Kalau ada duitnya, kapan aku bisa? Tapi kalau ada duitnya, kapan aku bisa? Gak apa-apa Doa dalam artian Mudah-mudahan segera untuk dilancarkan Semua punya Apa namanya? Penghasilan yang besar Sehingga bisa menopang dakwah Tujuannya jangan salah Tujuannya untuk menopang dakwah Untuk menopang dakwah Untuk membesarkan Apa namanya? Agama ini Kemudian yang kedua Fa'idah dari hadis ini Hadis ini dalil Dijauhkan Menjauhi Supaya kita menjauhi makan Dari penjana-penjana Orang-orang kafir Yahudi dan nasab Kita sebutkan kemarin Dalam pertemuan sebelumnya Kemarin sudah Tapi berapa Jadi saya ulangi Itu Kita sebutkan Seperti di warung-warung Yang disitu milik orang Nasrani Wong kreston Misalnya itu Tadi Itu Mangkoe kecampur Dia pakai Bumpangan babi Di Wajoneng Denggungan Kan kita gak ngerti Kalau seandainya Dikunakan seperti itu Maka lebih baik Kalau kita Masuk ke warung-warung yang Miliknya orang Nasrani Mas kata yang dijual itu Mungkin Satu hal yang halal Contohnya Gado-gado Yang aduh gado-gado Misalnya Kubis Tahu Terus Kacang Halal Gak apa-apa Cuma Kita gak tahu Dia pakai Buat apa Piringnya Bisa jadi Dia dipakai Buat hal yang lain Gak ada emangan Babi Kalau antum ke Manado Manado itu Perang babi Ketek Dipangan Tikus Dipangan Terus ada Ular Ular itu dimakan Jadi segala Bungso Kewan-kewan Semurang-urang Pangan Itu ditomohon Namanya Ditomohon itu ada pasar Pasar paling ekstrim Di dunia Jadi Ada Kire Ada Ketek Ada babi Itu kabai Didol Jadi saya Apa namanya Poiso Itu Mangan Kayak Makanya wajar Wajar Wajarnya Kayak Miring Karena memang Panganannya Seperti itu Sifat-sifatnya Kayak gitu Sifatnya Kayak sifat Dinata Kemudian Disana Ada Kaidah Ada Kaidah Sebenarnya ada Kaidah Asal Dari segala Suatu Suci Tapi Dalam hal ini Makanya Para ulama Tidak Ngatakan Ini haram Tidak Tapi Dijauhi Karena ada Ihtimal Ihtimal itu Kemungkinan Bejana-bejana Sebut Dipakai Untuk sesuatu Yang rajis Meskipun Kaidah Asalnya Asal Dari segala Suatu Itu adalah Suci Dengan Kalau Solat Itu Dimana Saja Kata Solat Pengladang Itu Nungjur Tanah Kita Solat Disitu Tidak Masalah Apalagi Terkait Dengan Tempat Solat Tempat Solat Dimanapun Kecuali Tempat Yang Terlama Tempat Terlama Disebutkan Dalam Ada Cuma 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 Disebutkan Kalau Hantum Solat Dimana Mana Hadisnya Jualat Iyal Ardu Masjid Wat Tahu Fa Ayyama Rajulin Min Umati Ad Drakat Solah Fal Yisoy Dijadikan Bumi Itu Adalah Bagi Umat Itu Adalah Masjid Dimanapun Seorang Mendapati Waktu Solat Maka Dia Tidak Solat Disitu Jangan Solat Di Ladang Kalau Mengejarkan Kita Di Satu Tempat Lagi Dagi Kalau Kita Mau Turun Nanya Duk Solat Tempat Tersebut Ketika Tidak Ada Najasah Yang Disitu Najis Ada Sholat Di atas Batu Tanah Aspal Saya Pernah Dulu Jakarta Jakarta Karena Di Shafi'iyah Orang Sholat Di Atas Kendaraan Itu Kan Di Shafi'iyah Itu Kalau Di Atas Kendaraan Namanya Sholat Jadi Sholatnya Orang Yang Tidak Mendapatkan Dua Tauhur Tauhur Itu Enggak Esau Karena Asal Dari Sholat Wajib Itu Adalah Enggak Boleh Di Atas Kendaraan Hadis Ibnu Omar Sholat Di Atas Kendaraan Cuma Dalam Masalah Sholat Sholat Nafilah Di Atas Kendaraannya Dan Di Sholat Wajib Belum Di Nakal Dan Ada Nakal Rasulullah Sallallam Itu Sholat Wajib Di Atas Kendaraan Maka Kalau Kita Memungkinkan Untuk Turun Sholat Berunca Dua Kali Turun Sholat Di Terminal Jadi Lagi Terminal Berhenti Sebentar Mobil Mereka Angkat Saya Sholat Mengajari Mobil Biar Mau ke Apa Namanya Ini Jauh Timbang Mengkau Di Gole Anus Saya Sholat Di Dekat Situ Pernah Juga Macet Panjang Dan itu Di Tengah Di Sawah Daerah Ketanggungan Ini Kalau Mau Sholat Di Masjid Tidak Mungkin Sholat Di Trotuan Pinggir Jalan Sita Sholat Itu Tidak Masalah Karena Memang Asal Dari Sesagal Sesuatu Itu Atmahara Asal Sesuatu Itu Suci Kemudian Yang terakhir Hadis Dari Hadis Ini Faedah Hadis Ini Dalil Bolehnya Memakai Bejana Ahlul Kitab Dengan Dua Syarat Syarat Yang Awal Adalah Ketika Memang Sudah Tidak Didapatkan Yang Lain Kalau Ada Yang Lain Lebih Baik Tidak Ambil Kemudian Yang Kedua Mencucinya Mencucinya Itu Tujuannya Supaya Kita Yakin Benar Kalau Itu Suci Sarat Baik Selanjutnya Kita Lanjutkan Satu Hadis Lagi Kemudian Kita Buka Pertanyaan Bolehnya Memakai Bejana Orang Musyrik Tapi Kalau Tadi Ahlul Kitab Ahlul Kitab Ini Sama Musyrik Beda Kita Harus Bedakan Ahlul Kitab Itu Yahud Dan Nasara Dalam Beberapa Pendapat Awas 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 Ujat 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 Itu Turun Mas Adik Unes Terjagain Adik Unes Mas 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 Awas Mas Nah Terjagain Tidak Ujat Terjagain 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 Lanjutkan Ini Jadi Shoting Ada 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 Iklannya Kita Teruskan Musyrik Sama Ahlul Kitab Ini Beda Musyrik Ini Adalah Selain Yahudi Dan Nasara Itu Musyrik Semua Hindu Buddha KPM Musyrik Dan Musyrik Itu Ada Beberapa Hukum Yang Berbeda Seperti Sembelehannya Ahlul Kitab Sembelehannya Orang Musyrik Sembelehannya Orang Musyrik Haram Tidak Ada Khilaf Di Antara Ulama Tapi Sembelehnya Ahlul Kitab Itu Masih Diperbolehkan Meskipun Nanti Ada Khilaf Lagi Pendapat Ibn Omar Yang Ngatakan Ahlul Kitab Ini Nasrani Itu Bukan Ahlul Kitab Karena Mereka Sudah Sama Saja Melakukan Kesirikan Jadi Seorang Masuk Di Ahlul Kitab Tapi Jumbur Jumbur Ulama Masih Terpendapat Ahlul Kitab Itu adalah Yaudi Dan Nasrani Jadi Kalau Seandainya Kita Disuguh Di tempatnya Orang Nasrani Ayam Ayam Itu Dimakan Enggak Boleh Dimakan Menurut Mendapat Jumbur Karena Dia Ahlul Kitab Sembelehannya Alal Allah Berfirman Dan Makanannya Ahlul Kitab Makanan Ahlul Kitab Halal Bagi Kalian Boleh Untuk Mereka Ahlul Kitab Kemudian Selanjutnya Hadis Hadisnya Imran Hussein Dari Imran Hussein Rasulullah Ini Namanya Imran Hussein Ibn Abed Al-Fuza'i Beliau Masuk Islam Ketika Fathu Khaybar Ketika Orang Khaybar Ini Salah Satu Momentum Yang Sangat Sejarah Sekali Pengusiran Orang Yahudi Dari Pembersihan Orang Yahudi Dari Mati Karena Ulahnya Orang Yahudi Sendiri Kalau Kita Tahu Sejarah Bagaimana Rasulullah Sampai Mengeluarkan Seluruh Orang Yahudi Sampai Dibusir Seluruhnya Karena Memang Pulah Mereka Sendiri Yang Terus Mengkari Janji Berhianat Karena Seperti ini Bagaimana Sohidu Rayati Khuza'ah Beliau Adalah Seorang Yang Membawa Bendera Suku Khuza'ah Di Fathumat Jadi Salah Satu Apa Namanya Strategi Rasulullah Dan juga Strategi Khalid bin Walid Pasukan Setelahnya Itu Membagi Setiap Pasukan Sesuai Dengan Kobilah Tujuannya Bukan Asofiyah Bukan Apa Asofiyah Tapi Lebih Untuk Supaya Kompak Makanya Gak Apa Kita Sebenarnya Dalam Berukhwah Itu Banyak Bendera Itu Gak Masalah Ini Ada Maaf Muhammadiyah Ada Ada Yang penting Tujuannya Sama Karena Biasanya Orang Kalau Kelompok Lianik Canggung Biasanya Gak Gebas Kerjasama Juga Gak optimal Maka Orang Gilem Orang Posing Penting Saling Jangan Saling Jatuh Jangan Saling Apa Namanya Menjelek Menjelekkan Satu Dengan Yang Tapi Saling Kerjasama Kita Bangun Kerjasama Yang Baik Antara Anasir Komponen Komponen Dibangun Kerjasama Yang Baik Boleh Antara Masjid Jatuh Masjid Ini Masjid Ini Masjid Ini Masjid Ini Kita Satukan Bare Bare Di Sengkuyuk Bare Bare Itu Tidak Masalah Dan Ini Sudah Ada Surahnya Di Fatuh Mekka Khalid Bin Walid Ketika Beliau Khalid Bin Walid Ketika Beberang Salah satunya Adalah Ketika Apa Namanya Nakulukan Musailama Al-Ghazam Dalam Apa Namanya Peperangan Beliau Harbur Hidjah Peperangan Untuk Membalikan Orang-orang Murtad Itu Dibuat Sesuai dengan Benderanya Masih-Masih Bahkan Ini Diterapkan oleh Pangeran Diponegoro Dari Pangeran Diponegoro Dulu Pasukannya Seng Arap-Arap Dewi Seng Keturunan Keturunan Arab Seng Arap Patenggenah Dewi Arap Roto-Roto Seng Jawa Sendiri Pasukannya Di Kepala Sendiri Plus Mirip Susunannya Seperti Susunannya Yeniseri Yeniseri Pasukannya Turki Usman Pasukan Elitnya Kopassusnya Jadi ada Pasukan Elitnya Plus Apa namanya Mirip Sekali Susunan Ini Fakitah Paling Besar Itu adalah Supaya Kita Bisa Saling Bekerja Sama Dengan Berbedaan Spodok Kamu Mau Jalan Kamu Ada Komok Yang Jalan Silahkan Tapi Jangan Saling Ini Imran Binsen Lio Yang Bawa Raya Yang Jadi Pasukan Raya Sukuh Huzah Kata Hafid Ibnu Abdilbar Nomba Abdilbar Ini Hafid Maliki Hafid Madhabnya Maliki Beliau Hafid Hafid itu Harga 100.000 Hadis Minimal Dan Beliau Jadi Beliau Hafid Maliki Dan Salah Satu Ulama Besar Andalus Ulama Maling Berpengaruh Di Andalus Itu Namanya Hafid Abdilbar Jadi Kalau Disebutkan Alih Sejarah Di Andalusia Itu Ada Tiga Orang Yang Maling Berperan Dalam Kebangkitan Andalusia Kebangkitan Andalusia Yang Kedua Pertama Adalah Hafid Abdilbar Kedua Ibhul Hazm Dan Ketiga Khalifah Dan Yang Menarik Andalusia Itu Jatuh Itu Ketak Itu kan Duit Mulai Akeh Udah Mungkin Nanti Kedepannya Wa Ta'ala Punya Usaha Maju Itu Nanti Kalau Niatnya Bergeser Bahaya Jangan Sampai Niatnya Bergeser Menuju Dunia Karena Itu Awal Kehancuran Satu Kau Kita Kuruskan Anak Nabi Sallallam Jadi Dia Termasuk Fudolai Sahabat Sahabat Yang Luar Biasa Yang Diutus Oleh Umat Al-Khutab Ya Apa Namanya Kebaser Ya Kebaser Untuk Apa Namanya Ampuh Di Sana Kita Bacakan Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Dan Para Sahabatnya Itu Mereka Wudu Wudu Milik Orang Musyrikah Jadi Disitu Dia Menunjukkan Wudu Berarti Wudu kan Ini Suci Ada beberapa Faedah Pertama Hadis ini Bolehnya Memakai Bejahnya Orang Musyrik Ya Ketika Kita Yakin Disitu Gak ada Nyajisnya Ketika Kita Yakin Gentong Gede Kan Gak Mungkin Buat Tokok Babi Khusus Buat Air Khusus Buat Air Maka Disitu Kita Maka Kenapa Karena Kita Yakin Disitu Tidak Najis Boleh Gak Apa Kemudian Yang Kedua Hadis Dalil Jadi Gentong Ketika Itu Gak Dibuat Dari Gerabah Semua Kadang Dibuat Dari Kulit Yang Dimaksud Disini Adalah Dari Kulit Maka Ini Dalil Bahwasannya Dibah Hadis Sebelumnya Kita Udah Bahas Kata Rasulullah S.A.L.M. Apa Namanya Jadi Kulit 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 itu Kalau Sudah Dibah Disamak Itu Maka Dia Suci Kulit Apapun Bahkan Disini Madhab Jumur Ngatakan Kulit Apapun Kulit Kulit Apa Namanya Gajah Kulit Macan Kalau Sudah Disamak Maka Dia Jadi Suci Kecuali Babi Karena Babi Tidak Punya Kulit Meskipun Sebagian Shafi'iyah Tetap Tidak Bolehkan Tapi Jumur Jadi Jumur itu Tidak Mesti Shafi'iyah Adalah Shafi'iyah Sendiri Seperti itu Kemudian Yang selanjutnya Hadis Ini Juga Bolehnya Seseorang Mengambil Dari Orang Lain Kalau Memang Ada Hajah Jadi Kalau Disini Dia Maka Airnya Orang Musyrik Padahal Itu Airnya Orang Musyrik Tapi Ada Hajah Atau Wudhu Itu Tidak Bisa Wudhu Maka Boleh Ambil Ketika Ada Hajah Jadi Ketika Memang Ada Hajah Ada Kodirnya Jelas Boleh Kita Lewat Ada Keranya Orang Ketika Ada Hajah Maka Diperbolehkan Meskipun Tetap Adabnya Kalau Bisa Izin Ngomong Sama Orang Biar Ada Hilah Kemudian Yang Selanjutnya Hadis Ini Juga Menunjukkan Mu'jizat Rasulullah Sallam Ketika Itu Beliau Bawa Pasukan Banyak Ini Terakhir Pasukan Banyak Dan Wudhu Dari Tadi Apa Namanya Gentong Tadi Dan Pasukan Yang Banyak Ini Cukup Airnya Buat Wudhu Para ulama Menyebutkan Airnya Ini Dapat Barokahnya Rasulullah Jadi Dapat Barokahnya Ini Airnya Cukup Buat Pasukan Yang Banyak Padahal Padahal Kalau Kita Lihat Tidak Cuma Sekali Ini Sering Sering Sekali Minum Minum Susu Satu Gentong Kecil Cukup Buat Seluruh Ahlus 70 Orang Padahal Dintake Satu Orang Saja Itu Bisa Habis Tadi Cukup Buat Ahlus Sufah Yang Ada Kurang Upi 70 Orang Ashab Sufah Oh Ta'ala Alam Ini Seluruh Faedah Faedah Demikian Mungkin Dari Kami Sebelumnya Mungkin Ada Pertanyaan Satu Dua Jadi Sampaikan Kita Makan Ayam Kepung Ayam Dari Orang Nasrani Itu Beli Saya Tanyakan Apakah Nasrani Sekarang Itu Termasuk Alkitab Kalau Pendapatnya Ibn Umar Kita Sampaikan Disitu Khilaf Kalau Ibn Umar Dan Umar Ngatakan Tidak ada Alul kitab Sekarang Karena Alul kitab Itu Adalah Mereka Sudah Melakukan Kesirikan Sama Sebagaimana Orang Orang Musyrik Beliau Ngatakan Ayu Syirkit A'udun Min An Yakula In Allah Salisun Salasa In Allah Salisu Salasa Mana Syirik Yang Lebih Besar Daripada Orang Yang Ngatakan Trinitas Satu Tiga Ini Makanya Pendapat Kalau Yang Ikuti Madhab Ibn Umar Tetap Dia Harap Jadi Sekarang Musyrik Semua Jatuhnya Cuma Jumur Tetap Ngatakan Sampai Hari ini Alul kitab Ini Pendapat Jumur Ini Ada Dua Hilaf Selamat Selamat Pada Alul